Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana transaksi purchase order di sistem aplikasi yang saya bikin menggunakan framework lara file dan Vue.js Oke kita langsung aja mulai untuk transaksi process request kita login sebagai user kita udah login untuk user ini udah multi-roll dia sebagai manajer pembelian staf pembelian staf penjualan manajer penjualan staf gudang kepala gudang staf akuntan manajer keuangan staf keuangan manajer akuntan jadi ini hanya ini user multi-roll jadi dia mendapatkan menu sesuai dengan roll yang dia dapat jadi dia bisa input sekaligus bisa approve setiap transaksi kita langsung aja ke modul process request lalu kita klik tambah nah disini udah perusahaan udah nge-set ke perusahaan user tersebut jadi untuk perusahaan ini juga udah multi jadi perusahaan bisa memiliki cabang perusahaan nah user yang login ini mengikuti perusahaan dia bahwa kita masukkan nomor request atau po-nya misalkan po 2154 ra kemudian kita masukkan tanggal penawarannya Termin penawar pembayarannya kita eh cash only cash secara cash dulu PSC nya siapa dan untuk menambah PSC kita lang pilih aja di modul sales nah disini data-data sales atau PSC siap dari siapa yang mengajukan maka kita pilih disini untuk tipe harga kita biasa menggunakan retail atau grosser grossir boleh nampak masuk Oke ketika nama pemasok belum ada di data pemasok kita tinggal pilih lihat modul setting ada barang sales pemasok sebab masuk pelanggan ketika ada search yang datanya belum ada kita tinggal tambahkan di modul setting yang sebelah kiri ini Oke kita gudang tujuannya ke mana disini toleransi volume misalkan 03 beli solar batas waktu pengiriman biasanya 14 hari PSC pemasok namanya siapa misalkan Herman kemudian catatan untuk pemasok semoga lebih cepat pengirimannya kemudian kita upload berkasnya jadi dari berkas yang berbentuk berkas file PPR atau berkas request bisa di-upload disini misalkan contohnya berupa PDF atau board kemudian kita tambahkan barang misalkan biosolar Oke biosolar harga dasar awalnya itu Rp17.000 misalkan kita mau turunin juga bisa mau naikin juga bisa misalkan jadi Rp17.950 kita pesen beli 1000 liter PPKB kita pilih DKI dengan perhitungan 5% yo it 500 kita tambahkan ke keranjang Oke dari 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 barang yang kita beli itu terdapat subtotal sebesar Rp21.321.000 Oke kita lanjut simpan Oke sudah berhasil tersimpan ketika untuk melihat file yang berkas yang kita upload kita klik aja di sini maka akan terlihat Oke kita lanjut akan lihat Oke kita setting kita lanjut ke verifikasi nah verifikasi ini sebenarnya dilakukan oleh ke manajer pembelian ya berhubung ini user tersebut memiliki role manajer pembelian maka dia bisa meng-approve transaksi dia sendiri Oke kita lanjut disini ada tiga tombol setuju tolak koreksi ketika ada catatan data yang salah kita tinggal koreksi ada data ada yang salah Oke kita klik koreksi maka statusnya draft koleksi ketika udah koleksi manager pembelian diminta untuk verifikasi kembali ketika sudah Oke maka manager pembelian bisa menyetujui untuk PR tersebut kita lakukan kita setuju maka PR tersebut udah selesai Oke dibikin sudah di-approve di-approve untuk printoutnya sebagai berikut Oke untuk selanjutnya ketika sudah di-approve oleh manager pembelian kita nantinya akan lanjut ke proses buat PO cukup sekian untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.